Hai setiap saya katakan waduh anda sekarang mundur kalau disini maju yang anda lakukan adalah menunggu kalau saya suruh ke kanan anda samping kiri maju mundur kanan kiri mundur maju kiri kanan mundur maju baiklah bagi sekalian sejatinya ketika kita berada di tengah-tengah siswa kita maka desain suasana seperti ini lainnya diharapkan sehingga siswa tidak merasa jenuh dengan pola pembelajaran teknologi kita hadirkan suasana pembelajaran yang menyeluruhkan gimana guru hanya bersindah sebagai aktivitator dalam proses kegiatan belajar jenuh-jenuh karena itu sebagian gambaran bapak-bapak sekalian setelah kegiatan pelatihan ini diharapkan bapak-bapak sekalian bergabung dalam komunitas belajar makhluk-makhluk tertentu untuk mempersiapkan pertama secara bersama-sama baiklah kelas 10, 11, 12 satu tugasnya menusun modul ajar yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kesertaan ini kita yang kedua tugas ibu bapak nanti setelah kegiatan bergabung adalah membuat video pembelajaran sehingga di ruang kelas ibu bapak lagi tidak sampai berusaha-usaha menurutnya untuk menjelaskan di rumah sudah disiapkan video pembelajaran minta bantuan temannya yang syuting untuk pembuatan video mana yang kurang itu dibenahi di rumah sehingga ketika kita tampilkan video pembelajaran dan sebab itu videonya betul-betul sudah fix sesudah membuat video pembelajaran untuk melengkapi pembelajaran kita secara lebih efektif juga diminta bapak ibu sekalian membuat master pembelajaran dalam bentuk powerpoint seperti ini dari poin-poin penting itu dibuat dalam desain oleh poin tugas yang keempat kita nantinya adalah merancang media pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dari buah-buah kelas berjalan secara efektif dan menyenangkan silahkan ibu bapak sekalian nantinya mendesain media pembelajaran yang diperlukan boleh jadi ada yang membutuhkan sal ada yang membutuhkan kertas ada yang membutuhkan sepido dan lain-lain tergantung desain pembelajaran yang telah kita rancang di dalam modul ajar yang telah kita buat sesudah bapak ibu sekalian menyelesaikan empat tugas pokok tadi masih ada lagi satu tugas untuk menunjukkan bahwa bapak ibu sekalian sudah berikutnya yaitu seluruh perangkat atau modul ajar kemudian video pembelajaran kemudian ke apa namanya makin pembelajaran dalam bentuk PowerPoint kemudian media pembelajaran yang ibu bapak sekalian buat itu diminta untuk diunggah diunggahnya kemana ke PMF karena itu waktu momen ini kita akan sama-sama mencermati kelompok-kelompok yang telah mengumpulkan tugasnya hari ini sebelum masuk ke 5 kita akan mendiskusikan dulu materi kapal SP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok bahasa Inggris berikutnya terkait dengan tugas kelompok bahasa Inggris dimana keduanya saya diri anggosa ada Ida Amarwati, Nuraini, Arsyiani, dan Pak Suramani Oke, hasil diskusi kelompok dari pertanyaan pertama yang pertama potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah jadi kita bisa lihat sendiri di depan yang pertama dengan pertanyaan yang luas itu bentang alamnya yang kedua hasilnya yang merimpah terutama hasil jagung ya yang ketiga hutan yang masih terjaga di atas sana maksud kami ya, bukan hasil jarapan yang bagian D hasil lautan yang merimpah di sana masih ada lautan dia bisa lihat sendiri yang C terdapat, yang E ada banyak jenis kewasana jadi kita bisa mencangkau sendiri ada sapi, kambing, gerbau bersama-sama sekarang ya dan lain-lain sebagainya yang selanjutnya nomor dua karakteristik masyarakat di sekitar sekolah jadi hasil diskusi kami masyarakat di sekitar sekolah ini ya khususnya masyarakat doko ya ya suka berpotong royong ini sudah bukan asing lagi bagi kita ya hal yang memperhatikan hal yang memperhatikan hal yang memperhatikan hal yang memperhatikan yang kita lakukan yang kedua kita ini etos keadaan yang ini apa namanya pekerja keras yang ketiga ya kita ini pantang mata ini warta kita ya yang keempat empat memprioritaskan pendidikan daripada rata benda banyak dari kita ini dari setiap rumah itu hampir semuanya sekolah nah jadi apa namanya orientasi kita pada pendidikan itu luar biasa masyarakat kita ya meskipun jual tanah jual hewan dendam tapi pendidikan itu nama satu selanjutnya eh satu juga ini mudah menerima perubahan saya lihat di kampung saya itu apa yang dia lihat itu ya diikuti kalau ini diarahkan pada hal yang positif itu luar biasa baik Bapak 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih apa yang telah menjadi hasil kesepakatan dan hasil diskusi dari kelompok bahasa silahkan anda yang mau memberikan masukan pemerintah sarkahan tapi sebelumnya terima kasih banyak atas bantunya itu tadi bukan saya tersinggung ya seharusnya karakteristik masyarakat sekitar sekolah itu yang paling utama itu dia agamis Pak itu ya mungkin terlupa di edil sama seharusnya yang paling utama itu agamis kenapa karena memang dari beberapa desa sekitar mulai karakter-karakter dia muslim karena itu yang paling utama mohon izin Pak Bapak Bapak karena itu aja yang pada masukan masukan itu menjadi catatan untuk karakteristik masyarakat di sekitar sekolah perlu ditambah yaitu masyarakatnya religius atau argamis itu aja silahkan yang lain ada yang mau masukkan seputar silahkan pertanyaan aja ini Pak yang berkaitan dengan ya terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dilihat dari poin yang pertama bahwa potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah ini kan di sekitar ya Pak yang menjadi pertanyaan saya itu apa kira-kira hal yang mendasar sehingga Bapak mengambil potensi bentang alam yang dominan di sekitar alam di sekitar di kelau-kelihatannya juga jauh tapi yang dibahas di sini kan di sekitarnya kira-kira apa yang mendasarkan Bapak mengambil bentang laut yang jauh dari arah sekolah sekitar sekolah kemudian gunung juga gitu mungkin bisa dijelaskan terima kasih pertanyaannya cukup bagus karena menurut kami begini Ibu Kira ya jadi di laut kita ini gak sampai 9 milion dari sini ya itu bisa masih bisa kita jangkau dan mungkin kalau ada 2 sekolah melakukan penelitian di laut itu kita bisa lakukan dan itu tidak apa namanya tidak kesulitan bagi kita untuk menjangkau itu misalnya ada kebutuhan kimia misalnya atau biologi mendeteksi jenis-jenis kawan laut misalnya kita bisa langsung ke sana karena itu apa namanya kita bisa lihat di dan dekat itu yang menjadi dasar kami menganggap potensi bentang ala salah satunya adalah potensi laut yang lain cukup menarik ya apa yang kita bahas pada pagi ini saya mungkin ingin menambahkan poin nomor 2 itu tambahan saya yang pertama tapi saya benar-benar merangkuh bahasanya ini karena kebiasaan kita seperti Mbak Mama, Mbak Halunina itu bukan ciri khas kita itu yang pertama kemudian yang kedua kita masyarakat dongho ini dikenal dengan masyarakat yang laktunya tubuh pada pendidia komisien mungkin ya itu saya dong mungkin Pak saya kembali kasih akan dijelaskan kan supaya kita paham penjabaran dari analisa konteks kemudian masuk ke dalam keputusan visi sekolah baru kemudian dari visi sekolah kita jabarkan lagi ke dalam misi sekolah misi itu adalah tahapan kegiatan untuk mewujudkan visi kalau visi kan tadi mimpi kita mimpi jangka panjang ya mimpi jangka panjang itu tidak mungkin dilaksanakan 1-2 hari karena itu baru tahapan-tahapan kegiatan yang harus kita rencanakan untuk mewujudkan visi nah tahapan-tahapan itulah kemudian nanti di jabarkan dengan tujuannya visi sekolah yang perlu dihubungkan dalam bahasa yang sangat sederhana mudah dipahami dan itu menjiwai dengan karakteristik masyarakat sekolah dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah awalnya kami coba menggunakan kata-kata yang sedikit lebih elit dulu dari tiga itu liman beritmu kata-kata mulia kami rancang pertama beritman itu kata-kata religius kemudian beritmu kata-kata cerdas kemudian beratlah mulia kata-kata berkarakter jadi awalnya kami rancang visi sekolah kita itu religisitas, cerdas, dan berkarakter nampaknya kata-kata ini itu masih awam bagi sebagian orang masih belum menemukan pemahaman yang utuh tentang istilah kasih tetapi setelah kami coba terjemahkan oh iya religius juga iman itu akrab dengan kondisi dan karakter karakteristik masyarakat sekolah kita dan juga masyarakat di sekitar lingkungan sekolah kita orang itu tidak pernah sekolah saja kenal yang namanya dimana paham apa itu dimana kemudian kedua yang kata-kata cerdas kita kemudian oleh segala bentuknya sederhana namanya berilmu semua orang juga paham itu kemudian ketiga kata-kata berkarakter dimodifikasi menjadi kata-kata berkata kita akan membahas modul yang berkaitan dengan P5 proyek profil penguatan pelajar Pancasila proyek penguatan profil pelajar Pancasila jadi di modul ini peserta IHT diharapkan mampu merancang ide proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik kemudian yang berikutnya diharapkan juga peserta IHT memahami tentang pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila kaitannya dengan profil pelajar Pancasila profil pelajar Pancasila mungkin sudah dihafal mati ya ada berapa ya abadanya abadanya kemudian ke dua mandiri ketiga kreatif inovatif gotong royong kemudian ke dua kemudian ke empat berkebindekaan global berkreatif berkreatif kreatif dan di lain lima ke Pancasila kalau Pancasila ini memang lima silanya tetapi profil pelajar Pancasila atau mencangkup enam dimensi sampai mulai dari periman dan ketakwa laluan Indonesia dan terakhir kemudian yang kedua tujuan yang diharapkan dari proses kegiatan pelatihan kita adalah peserta IHT menghubungan analisis proses berpikir untuk merancang proyek proyek P5 secara berkesinambungan dengan catatan menentukan tujuan teman aktivitas dan kemudian yang dikembangkan ini butuh waktu kalau bisa tahap awal kita akan merancang proyek P5 satu kali dalam satu semester nanti bisa kolaborasi antar mata pelajaran bagaimana desainnya kita akan bahas berikutnya kemudian yang berikutnya dalam tinggi tempat yang ini juga peserta IHT diharapkan memahami prinsip-prinsip pokok dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kemudian yang berikutnya peserta IHT juga diharapkan memahami proses pelaporan dan evaluasi proyek jadi nanti mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban itu harus sedapat mungkin bisa kita tuntaskan kemudian berikutnya yang lain peserta waktu merancang kerangka ide proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara konteksual ini yang kita harapkan bisa kita sampai dalam pelatihan ini sampai kepada tahapan terakhir tadi yaitu kita mampu merancang P5 sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik maupun sekolah kita terima kasih 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 terima kasih